salam peternakan salam ujung kandang kembali kali ini di channel pet blogger SBD kita melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik dilakukan oleh inseminator atas nama Mr. Royce lebih dahulu dibersihkan vagina dari kotoran biar tidak ada kontaminasi ketika babi dikawinkan putar sebelum ini induknya cukup besar berjenis campuran terlihat ketika babi sedang dirahi jika diberi beban pada bagian belakang telinga akan berdiri ini babi sudah ditimpangi ketika gun telah mencapai cervix terasa ketika ditarik akan terjepit lalu sperma yang sudah ditampung sperma segar yang kita pakai kali ini langsung disemprotkan namun tidak langsung disemprotkan semuanya namun perlahan jika perlu dilepaskan seperti ini akan mengalir sendiri ini kalau babi dalam keadaan yang sudah birahi pasrah oleh apapun apakan saja pasti tenang hari ini dikawinkan tanggal 17 Maret untuk mengetahui keberhasilan kita cek pada siklus berikut di mana rata-rata babi birahi setiap 19 sampai 21 hari yang terhitung sekitar tanggal 5 sampai tanggal 7 jika 7 bulan April itu siklus babi akan birahi jadi kalau hari ini tidak dikawinkan pun akan babi akan kembali birahi atau meminta bibit pada tanggal 5 sampai tanggal 7 karena harinya dikawinkan akan dipastikan siklusnya pada tanggal 5 sampai tanggal 7 jika babi tidak birahi lagi maka sudah dipastikan positif bunting terhitung hari ini ini tanda-tanda kalau babi lagi birahi kandang selamat menikmati selamat siang bapak selamat menikmati